Nasib tiga pelaku pelemparan anjing ke dalam marah untuk dimangsa buaya kini di ujung tanduk. Ketiganya diketahui berinisial DF dan SR yang merupakan pelaku pelemparan, sementara satu lagi berinisial GR yang melakukan perekaman aksi. Ketiganya yang merupakan pegawai kontrak untuk driver alat berat di PT Jaya Mimika Lestari atau JML di Nudukan Kalimantan Utara, ini dipecat dari pekerjaannya. Perwakilan PT JML Irianto mengatakan pihaknya sudah memeriksa para pelaku terkait kejadian tersebut. Ketiganya mengaku jengkel karena dua minggu belakangan bekal mereka kerap kali dimakan oleh anjing tersebut. Bahkan sepatu dan sandal milik pegawai juga kerap hilang. Namun Irianto tetap tak membenarkan kejadian yang tak manusiawi tersebut. Selepas kejadian itu, manajemen perusahaan memastikan pemecatan ketiganya dan menyerahkan proses dugaan pidananya ke polisi. Menurutnya, dengan alasan apapun, penyiksaan binatang menjadi perkara terlarang dan tidak seharusnya dipraktekkan, meskipun dengan alasan pelampiasan emosi. Selanjutnya, polisi memeriksa ketiga pelaku setelah aksinya viral di media sosial. Kasatera Skrim Polres Nunukan, Ipul Lusgi Simanung Khalid mengatakan pihaknya sudah meminta keterangan ketiganya terkait tindakan mereka yang melempar anjing ke arah buaya tersebut. Kepada polisi, mereka juga mengatakan tidak berniat memviralkan perbuatan mereka. Video yang direkamnya hanya diniatkan untuk lebih memuaskan emosi mereka yang kesal akibat tingkah pelah anjing tersebut. Dari pengakuan ketiganya, bukan sekali dua kali anjing tersebut mengacak-acak maupun memakan bekal makan mereka. Meski demikian, ia mengatakan bahwa perbuatan mereka yang menganyanya binatang tidak bisa dimenarkan. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik polisi. Mereka disanggakan pasal 302 KUHB. Sebelumnya viral video yang memerlihatkan dua laki-laki mengenakan seragam sebuah perusahaan sedang melempar anjing hidup untuk dimangsa buaya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 29 detik itu, tampak dua orang mengayunkan anjing yang ditangkapnya lalu dilempar ke arah buaya yang berada di sungai Sebaung. Mirisnya setelah anjing itu dimakan oleh buaya, orang-orang tersebut justru tampak bersorak kegirangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.